Intro Ya, Anies maju di Pilkada DKI Ya, diusung oleh partai apa? Gak tau Ya, pokoknya maju aja dulu Terus siapa yang ngusung gak tau Ada gitu, gak tau Gak ada kali Yang penting maju Ya, itu dulu aja yang penting Nah, wacanannya Anies, ya Kan diusung oleh PKB Dan PDIP PKS? 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 Ya PKS udah mulai Tau mungkin ya Udah mulai ngerasain gitu ya Kemarin kan yang udah ngerasain PKS udah ngerasain Kemudian Nasdem Nasdem udah berasa banget Yang belum ngerasain kan PDIP Kemungkinan diusung kali sama PDIP Inilah kebanggaan Anies Ketika rame-rame orang mendorong Untuk maju ke Pilkub DKI Simak videonya Ya, kita lihat perkembangannya nanti Perkembangan apa Pak Anies? Ya, duitnya dari mana? Anies pinter Anies gak nyalonin Kemudian banyak yang dorong-dorong Elektrobilasnya naik Partnya awalnya gak ngirik Sekarang jadi ngirik Nah Kalau mau ngerasainya Terserah Tapi saya udah habis duitnya Kalau gue Anies Gue agak anies kayak gitu Gue udah sama sekali Udah gak ada duit nih Tapi kalau kalian Ngerasainya Suruh maju ya maju Oke Tapi Kalau gue harus nyalonin Gue yang ngelamar-ngelamar ke partai Udah Udah gak ada duitnya Sebenernya gue pengennya menteri Kalau menteri kan Ya udah gak perlu biaya lagi Kalau didorong-dorong Maju gubernur DKI Gue udah gak Udah gak ada Fulus Fulus gue udah habis Awak media Pintar Ada berita Santer Bapak akan dipasangkan Dengan Kaesang Ya nanti kita lihat Perkembangannya Wah Seneng dia Wah Kalau bener Wah mantep nih Gue dipasangin sama Kaesang Modalnya gede Kadron siap-siap ya DKI Jakarta ya Kadron Siap-siap Dron Kandidat lu Udah didorong-dorong Masuk DKI 1 nih Dron Udah gak punya duet Anis Kelihatannya Yang Respon positif Untuk pencalonan Anis Di DKI Jakarta Adalah PKB Simak videonya Pak Anis masih Elektoralnya masih tinggi kan Iya Ya nanti Ikuti Apa yang menjadi Arah Dismilgara Daftar ulang Atau Pak Anis Ya daftar di DKI Nanti dipanggil DPP Sepanjang ini baru tingkat wacana Pandangan orang per orang Belum sampai pada keputusan Karena Keputusan itu banyak hal Selain dari elektoral Visi Komitmen Termasuk jaminan untuk menang Iya Kenapa orang Seolah-olah Atau seakan-akan Mengarah-arahkan Anis itu Ke PKB Karena kan Pasangan Pilpresnya Ya siapa tau Untuk urusan Pilgup PKB Langsung Ya Kami yang mengusung Anis Untuk DKI 1 Misalnya Tapi udah gak ada duitnya Loh dia Loh PKS Mana suaramu DKI 1 PKS pemenang kursi tertinggi Di DKI Jakarta nih Mana suaramu PKS dapet 18 kursi Ternyata Selain PKB Puan Maharani Dari PDIP Ketika ditanya Kemungkinan Meminang Anis Jawabannya Ya 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 Hai Jawabannya Ya Ya Mbak Puan Gimana peluang PDIP Untuk mengusung Anis Di Pilgup DKI Ya Ya Simak videonya Kita partai politik Khususnya PDI Perjuangan Siap bekerja sama Dengan siapapun Khususnya Setelah melihat Peta lapangannya Seperti apa Ya harus realistis Bagaimana melihat Situasi di lapangan Karena setiap daerah itu Wilayahnya itu Berbeda-beda Ini Kira-kira Peluangnya ada Di wilayah mana Memang Pak Anis juga Katanya Menarik juga ya Menarik juga Pak Anis Oke Makasih Pak Buat Menarik juga sih Menarik apanya nih Menarik elektabilitasnya Untuk jadi Gubernur DKI 1 Atau Menarik yang Gitu-gitu-gitunya tuh Mbak Puan Anis menarik apanya Ya Mudah-mudahan PDIP Mengusung Anis Kalau mengusung Anis PDIP tentu Tidak bisa sendiri Karena PDIP 15 kursi Di DKI Jakarta Untuk Bisa mengusung Anis Harus Cari partai Pendukung Yang kursinya 10 Atau gabungan partai Yang 10 PKS sih 18 Kalau PKS Plus PDIP Sudah 33 Nah Sudah bisa ngusung tuh Mendingan PKS Sama PDIP Koalisi Untuk ngusung Anis Kayaknya ya Ya kita biar tau Bersatunya Kutub Utara Dan Kutub Selatan Itu Ya Di PKI Seperti apa Gitu loh PDIP juga seneng kok PKS juga seneng kok Mudah-mudahan sih Ya 33 kursi Mengusung Anis Di Pilgrub DKI Atau Ya Musung Ahok Ya Sekarang pertanyaanku Kenapa gak dari awal Menjagukan Ahok Musung DKI Ayo 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 kalau berani Menutupin Ahok Di DKI Kenapa Ahok bisa cemerlang Karena Ander Jokowi Pengen bukti Turunkan di DKI Jakarta Ayo Melesek Amles Melepes Ayo Gak percaya Ayo coba Oh masyarakat kita udah cerdas sekarang Hmm Kenapa Saya termasuk Pengagum Ahok Tapi ketika Ahok Kemarin menghina Jokowi Habis-habisan Karena Jokowi itu Sebenarnya bukan orang yang pinter Ya itu Titik itu Kemudian Ayo Turunkan di DKI Lawan Anis Gue juga gak pilih Anis Gue gak pilih Ahok Ayo Ayo Kenapa PDIP Punya jagoan Punya kader terbaik Katanya Ahok Ya Kenapa gak diturunkan di DKI Turunkan Ayo Ayo Atau mau diturunkan di Sumut Melawan Bobby Boleh Ayo Kita buktikan Ahok Kelihatan cemerlang Karena ada Jokowi Gak percaya Loh Coba aja Oke Oke Seru nih Kalau bener PDIP Turunkan Ahok Atau PDIP Mengusung Anis Ya Ya Kalau nanti bener PDIP Mengusung Anis Ya Selamat datang Yang dulu Mengatakan Anis itu adalah Nabi Selamat Yang dulu Anis Dibilang Imam Mahdi Selamat Yang Anis dulu di Kawal oleh seribu molekat Ayo Keren ini Hi Hi Inilah untungnya Pilpres Dengan Pilgup Serentak Berdekatan Iya Kita masih ada Sisa-sisa Atau bekas-bekas Kemarin Melawan 01 dan 03 Kita lanjut Di Pilkada DKI Dan Pilkada-pilkada lainnya Hi Hi Oke Selain Anis Yang maju di Pilgup DKI Tadinya Ahok Tapi sampai sekarang Belum kelihatan muncul Dan diusung oleh BDIP Ternyata yang udah pasti Serusul malah Ritwan Kamil Atau Kang Emil Kenapa sudah pasti? Dipastikan Kang Emil Sudah diusung oleh Partai Gerinda Simak videonya Soal posisinya Kang Emil Itu sudah Gerinda putuskan Dan diberikan Rekomendasi Untuk maju Di Pilkada DKI Saya rasa Sementara Akan Saya rasa Bukan ya Bukan berbeda Tetapi Pasti akan sama Bahwa Ritwan Kamil Akan direkomendasi Maju Di DKI Jakarta Oh berarti Gerindra Akan mengusung RK di Jakarta ya Bang Dengan kadar internal Gerindra Atau bagaimana? Ya kira-kira Begitulah Ini lebih pasti Dari awal Ya gue udah langsung Milih Eh gue bukan Run DKI KTP gue Pinggiran DKI Ternyata lupa Gue Tapi gak apa-apa Meluat media sosial Kan gue bisa Mempengaruhi Teman-teman Yang tinggal di Jakarta Lupa gue Kalau Kang Emil Diusung oleh Gerinda Udah pasti Dinyatakan oleh Bebang Dasko Dan akan diusung oleh Golkar Itu sepertinya Udah pasti Berturut-turut Nanti Nasdem Sokor-sokor Demokrat PAN Dan PSI Iya Pilpres Jurut kedua Terjadi di DKI Jakarta Iya Sudah terjadi Di Jawa Timur Sepertinya Udah pasti terjadi Pilpres Putaran kedua Di Jawa Timur Ini nanti Bakal terjadi Di DKI Dan terjadi Di Sumut Iya Kalau Kang Emil Diusung oleh Gerinda Golkar Nasdem Demokrat PAN Dan PSI Itu sudah Ngantongin 61 kursi Dukungan Iya Aduh Tinggal sisanya Adalah PKS PDIP PKB Dan Perindu PKS Paling besar 18 kursi PKB 12 kursi PDIP 15 kursi Dan kemungkinannya PDIP Harus Ganteng Partai lain Setidak Tidaknya 10 kursi Yang paling mungkin PKB Atau Kebalikannya PKB Ketika mau Ngusung Anis Harus Ngandeng PDI Atau PKS Iya Atau PKS Ngusung Anis Ngandeng PDIP Iya Siyu 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 banget Siyu banget Nanti Iya Perkawinan Antara Banteng Dengan Kadal Gurun Kawin Kawin Politik Antara Banteng Dengan Kadal Gurun Siyu 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 Kalau terjadi Koalisi antara PKS Dan PDIP Wow Seru 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 Ntar Saudara-saudara Gue Yang Pengurus PKS Gue enak Nih Nunjuk Pake Jarinya Enak Nih Gue Siap 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 Udah Oke Sampai disini dulu Informasi Pilkada Serentak Untuk DKI Jakarta Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siyu Terima kasih Wabarakatuh 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 Terima kasih.